Federasi Panja Tebing Indonesia, FPTI, dipercaya sebagai penyelenggara kejuaraan dunia Panja Tebing, FPTI. Sebanyak 27 negara akan ikut serta pada kejuaraan bertajuk IFSC Climbing World Cup yang dihelap di SCBD Jakarta. Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Panja Tebing pada 24 hingga 26 September 2022. Sebanyak 197 atlet mewakili 27 negara akan ikut serta pada event yang akan berlangsung di Log 16 hingga 17 SCBD Jakarta. Saat ini pembangunan wall non-permanen dikebut pengerjaannya. Dua rangka serta wall yang diterbangkan langsung dari Eropa telah sesuai standar Federasi Panja Tebing Internasional. Menurut Ketua Umum FPTI Yeni Wahid, pekerja pendukung kejuaraan dunia Panja Tebing telah memiliki lisensi khusus internasional. Kalau wall yang akan kita pakai, ini adalah wall yang memang standar kejuaraan dunia. Jadi pastinya sudah memenuhi persyaratan. Dan kontraktor yang kita pakai, kontraktor internasional, itu memang adalah kontraktor yang biasa dipakai oleh IFSC untuk kejuaraan-kejuaraan internasional. Jadi kita memang memakai standar tertinggi dalam hal ini. Sementara itu pelatih tim Nas Panja Tebing Hendra Bashir, menilai Kiromal Katibin dan kawan-kawan, siap memecahkan rekor pada kejuaraan dunia di tanah air. Kami sendiri di tim itu, kami menikmati itu. Karena memang jadi atlet itu tantangan luar biasa. Kita nggak ada pressure dan segala macam. Bawaannya kita, aduh kita harus 4 detik nih resminya nih, kita harus bisa under 5 nih. Indonesia akan menurunkan 42 atlet. Terdiri dari 22 atlet speed dan 20 atlet lead. Khusus di kategori speed akan diwakili 12 putra dan 10 atlet putri. Terima kasih telah menonton!